Kami sangat berkepentingan untuk segera dilakukan pemulihan pariwisata karena perekonomian Bali itu 54% lebih itu bergantung dari sektor pariwisata. Sehingga pemulihan pariwisata ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus dilakukan agar perekonomian Bali ini bisa bangkit kembali. Kami Bandara Ego Singuraya Bali tentunya sangat siap 100% guna pembukaan penerbangan internasional. Sampai dengan saat ini kami sudah menyiapkan alur-alur yang akan dilalui oleh para penumpang khususnya alur kedatangan di terminal internasional. Tentunya kami sudah menyiapkan alur untuk pemeriksaan dokumen kesehatan. Kami juga sudah menyiapkan alur untuk PCR on the spot di lokasi. Kemudian ada 20 bilik PCR. Kemudian setelah itu kami juga sudah menyiapkan holding area sebelum para penumpang tersebut check out atau keluar dari Bandara Ego Singuraya Bali. Kami berharap semua pihak, para pelaku pariwisata di Bali, kemudian juga masyarakat semua agar mendukung upaya ini secara bersama-sama untuk pemulihan perekonomian Bali. Jadi kita tidak ada pilihan lain, harus tertib, disiplin, dengan penuh rasa tanggung jawab, mengelola ini supaya pandemi COVID-19 di Bali tertangani dengan baik, dikelola dengan baik, hasilnya baik. Dan sekaligus juga pemulihan pariwisata itu dapat kita lakukan secara bersamaan. Dengan dibukanya penerbangan internasional tanggal 14, kita sebagai masyarakat Bali yang mayoritas berbisnis di pariwisata, sangat gembira, sangat menunggu dari tahun kemarin. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita memikat turis kembali lagi seperti 2019, kita memikat-perdikat triple wadz nomor satu di dunia. Nah kita ingin kembali itu dalam jangkauan waktu, ketidaknya tahun depan lah kita udah mulai normal lagi. Harapan kami dengan dibukanya Bandara Ngurah Rai artinya perekonomian, pergerakan ekonomi akan segera dimulai. Jadi, Bali bisa kembali pulih seperti sediakala sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Kalau dibuka saya sangat bersyukur sekali ya, karena mungkin untuk sekarang ini ya, ekonomi Bali itu sangat menurun drastis ya. Mungkin kalau nanti dengan dibukanya mudah-mudahan ekonomi Bali menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton!